Ya pemirsa, Senin pagi Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mendapat penghargaan terbaik skala nasional dalam pembangunan literasi siswa. Pemberian pegang muri sebagai pemencah rekor muri serta sosialisasi program Festival Literasi Batanghari diberikan langsung Direktur Nyalanesia Khabib Bimba Setiawan. Pemerintah Kabupaten Batanghari yang berhasil memencah rekor muri dalam Festival Literasi Batanghari. Buah dari kerja keras dibawah pimpinan Bunda Baca Zulfa Fadil, Majelis Guru, dan seluruh kepala sekolah dalam Kabupaten Batanghari yang mampu memecah rekor muri dalam pelaksanaan Festival Literasi Kabupaten Batanghari. Senin pagi 18 Maret, seluruh kepala sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga SLTA di Kabupaten Batanghari mendapat piangkan penghargaan atas dasar Kabupaten yang memiliki perpustakaan yang berdasar website literasi sekolah terbanyak. Direktur Nyalanesia Khabib Bimba Setiawan mengutarakan, dari data mereka, Kabupaten Batanghari merupakan daerah dengan partisipasi tertinggi dalam program literasi dan termasuk salah satu daerah yang memiliki karya literasi terbaik skala nasional. Kabupaten Batanghari berdasarkan data kami di tahun 2023 adalah Kabupaten dengan angka partisipasi tertinggi dalam program literasi yang juga dikembangkan oleh Nyalanesia Khabib Bimba. Bahwa karya-karya yang lahir dari program festival literasi Batanghari tahun kemarin, tahun 2023 masuk ke dalam nominasi karya terbaik di dalam nasional. Sementara, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersyukur Kabupaten yang berslogan bumi serentak bak regam yang dipawah kepemimpinan Muhammad Fadil Arif mendapat karya literasi terbanyak dan terbaik dalam skala nasional. Bupati optimis capaian terbaik yang diperoleh dapat meningkatkan karya literasi di tahun 2024. Bupati optimis capaian terbaik yang diperoleh dapat meningkatkan karya literasi di tahun 2024. Dalam acara penyerahan piagam literasi tersebut, Bupati Fadil mendapat penghargaan berupa cindara mata yang diberikan Direktur Nyalanisya KB Bima Setiawan. Bupati optimis di sisa masa jabatannya akan selalu memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan.